Kemenak Jawa Timur telah menerjunkan tim investigasi ke dalam Pondok Pesantren Gontor. Salah satu hasilnya adalah tidak ada aturan yang membenarkan tindakan kekerasan di dalam Pondok Pesantren tersohor tersebut. Dan dipastikan luput dari pengawasan pengurus Pondok Pesantren. Kantor Kementerian Agama Jawa Timur melalui Kemenak Kabupaten Pondrogo telah menerjunkan tim investigasi untuk mencari fakta kejadian penganehaan berujung maut. Tim khusus tersebut masuk ke dalam kompleks Pondok Pesantren Darussalam Gontor pada Senin 4 September lalu. Dalam investigasi tersebut ditemukan bahwa Pondok Pesantren tidak mempunyai hukuman kekerasan terhadap santrinya. Sehingga diduga penganehaan yang terjadi terhadap Pesantri AM dilakukan tanpa sepengetahuan pengawas Pondok Pesantren Darussalam Gontor I. Menurut informasi yang kami dapatkan, aturannya memang normatif sekali. Tidak ada di situ terjadi sebuah sistematis yang menuju ke arah sana. Karena aturan tentunya dibuat adalah normatif sekali. Misalnya begini Pak, apakah Gontor itu juga mengharamkan kekerasan begitu sejauh ini Pak, pemerintahan dari Kementerian? Kalau yang kami dapatkan kemarin memang Gontor sangat menolak kekerasan agar tidak terjadi kekerasan satupun. Karena ketika ada buah kekerasan itu langsung santri itu langsung dikeluarkan. Jadi normatifnya memang adalah tidak menginginkan Pondok Pesantren Gontor itu terjadi kekerasan. Selain itu, Pondok memiliki peraturan tegas terhadap santrinya, di mana saat santri diketahui melakukan pelanggaran terlebih kekerasan terhadap santri lain, tanpa pandang bulu, santri yang bersangkutan langsung akan dikeluarkan dari Pondok. Ega Patria, JTV, Pondrogo